Mak-mak pemotor tersebut ternyata menderita gangguan jiwa dan sempat beberapa kali diamankan polisi karena melakukan aksi berbahaya. Nah, dia itu macam ODGJ Kambuhan. Kalau tidak Kambuhan ya kerja seperti biasa. Dia juga punya keluarga, punya anak, punya suami. Kapolsek mengingatkan keluarga berperan penting dalam penyembuhan ODGJ. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Santi Ayus melaporkan.